Pemirsa pada masa penerimaan peserta didik baru PPDB tahun pelajaran 2024-2025 ini masa masyarakat umum maksud kami memilih untuk menyekolahkan putra-putrinya ke sekolah berkualitas. Lalu apakah yang menentukan suatu sekolah berkualitas? Apakah gedungnya yang megah atau gurunya bergelar master bahkan dokter? Sekolah yang berkualitas miliki ciri-ciri dan faktor-faktor yang mengindikasikan sekolah berhak untuk mengklaim dirinya sebagai sekolah berkualitas. Sekolah Penggerak A3, Anak Agung Ketut Jelantik menjelaskan Pakar Pendidikan Prof. Dr. Arief Rahman menyebutkan ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi oleh sekolah sebelum mengklaim diri sebagai sekolah berkualitas. Menurut Prof. Arief Rahman, ciri sekolah berkualitas dinilai dari kualitas layanan yang diberikan. Selain itu, ada parameter lain mulai dari kepemimpinan kepala sekolah hingga kompetensi guru. Sementara Kamedik Bodristek menyebutkan sekolah berkualitas paling tidak harus memenuhi empat parameter, yakni pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan peserta didik, guru terbiasa melakukan tindak reflektif, seorang pembelajar serta senang berkolaborasi, iklim sekolah yang aman, inklusif, serta merayakan kebenekaan, dan kepala sekolah yang melakukan perbaikan layanan secara berkelanjutan. Suasana pembelajaran di sekolah yang berkualitas ditandai dengan dinamika yang terjadi ketika proses pembelajaran berlangsung. Tidak ditemukan siswa yang melamun atau asik dengan dirinya sendiri. Mereka terlibat aktif dalam seluruh siklus pembelajaran yang difasilitasi guru. Kondisi ini disebabkan sebelum pembelajaran dimulai, guru telah melakukan asismen awal untuk melihat kesiapan belajar siswa, kecenderungan kaya belajar, serta bakat minat yang dimiliki. Melalui asismen awal ini, guru akan mampu mempersiapkan perencanaan pembelajaran yang dibutuhkan siswa, menyusun bentuk dan jenis asismen yang ideal, serta mampu memilih metode atau teknik pembelajaran yang potensi daya kejut untuk menggairahkan semangat belajar siswa tinggi. Guru-guru di sekolah yang berkualitas akan menunjukkan diri sebagai guru pembelajar sepanjang hayat. Tindakan reflektif menjadi kebiasaan sehari-hari. Refleksi menjadi dasar bagi guru untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan selama melaksanakan tugas di kelas. Portofolio tindakan reflektif tersebut didiskusikan secara kolaboratif dengan teman sejawat melalui beragam kanal berbagi seperti komunitas belajar. Hal yang terbukti berdampak pada prestasi belajar siswa didisiminasikan dalam bentuk praktik baik pembelajaran. Dalam menjaga kondusivitas di sekolah tentu tidak hanya sekedar penataan fisik dan ketersediaan sumber daya yang memadai. Namun lebih dari itu, sekolah harus memberikan rasa aman dan nyaman dengan mengembangkan inklusivitas di mana setiap individu di lingkungan sekolah merasa dihargai, dihormati, dan diperlakukan sesuai dengan kodratnya. Maju atau mundurnya sekolah sangat tergantung pada kompetensi kepala sekolah dalam perspektif sekolah berkualitas, maka dibutuhkan kepala sekolah yang memiliki pola pikir holistik. Sekolah berkualitas mampu memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan siswa. Gedung mewah, peralatan canggih, gelar master tak akan berarti apa-apa jika dalam implementasinya belum mampu melayani kebutuhan siswa. Terima kasih telah menonton!